Prabowo, Presiden, Presiden, Prabowo Prabowo, Presiden, Presiden, Prabowo Wakil Presiden, Gibran, Wakil Presiden, Gibran, Wakil Presiden Menang satu putaran, menang, 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 menang Untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, amin Dengan adanya wadah ini, insya Allah nanti kita akan sama-sama Seluruh Ketua Wim ini akan membuat setback terkari bersama Yang nantinya bertujuan sama-sama yaitu untuk memenangkan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo, Gibran Untuk pada Bertumpah darah satu Tanah air Indonesia Tanah air Indonesia Dua Kami putra dan putri Indonesia Mengaku Berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Tiga Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Selanjutnya Prabowo menang Prabowo menjadikan Yang satu, yang dua menjadi punggal Kita sebutkan dengan peserta masyarakat Begitu jujur jawaban Gibran Wakil Presiden Gibran menang Gibran menjadikan Hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 Adalah Hari Sumpah Pemuda Bertempat di rumah Pribadi Prabowo Subianto Di Kartanegara Kami akan melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di tempat ini Untuk Mengingat kembali Perjuangan para generasi muda kita Zaman lalu, zaman dulu, kala itu Yang memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia Yang sampai saat ini Sedang kita rasakan Perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita Generasi-generasi muda zaman itu Yang saat sekarang kita merasakan Menikmati kemerdekaan itu Oleh karena itu Kemerdekaan kita harus isi Dengan pemimpin yang luar biasa Pemimpin yang beribim bawah Pemimpin yang Bisa kita katakan Pemimpin yang jiwa dan raganya Dan darahnya Dia berikan untuk Republik ini Dia adalah Prabowo Subianto Memakili generasi yang senior Dan memakili generasi yang milenial Generasi muda adalah Jibran Raka Bumi Itu yang paling penting Oleh karena itu Kita harus Hayati saat ini Adalah hari yang paling Bermakna Hari yang sangat mulia Hari yang sangat bersejarah Kita sekarang Rayakan di tempat ini Di rumah pribadi Prabowo Subianto Di Kartanegara Jakarta Indonesia Saya Noveria Parasari Ketua umum dari Relawan Gardu Masa Prabowo Dari 2009 Kami berjuang dengan Pak Prabowo Dari awal Di perjuangan ketika Megapro 2009 Hari ini kami Dari simbol relawan Yang berjumlah kurang lebih 30 simbol relawan Berkumpul di tempat ini Di kediaman Pak Prabowo Subianto Di Kartanegara 4 Sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda Tujuan kami berkumpul Di sini adalah Memperingati Perjuangan para pemuda Indonesia Bertanah air satu Tanah air Indonesia Berbahasa satu Bahasa Indonesia Berbangsa satu Bangsa Indonesia Semoga Dengan Peringatan hari Sumpah Pemuda Tahun 2023 ini Menjadi Penyemangat Dan motivasi Untuk kami semua Untuk memujudkan Pemilu 2024 Pemilu yang sejuk Dan damai Terima kasih Kegiatan Pak Prabowo Dengan organ-organ Pendukungnya Persiapan berarti ya Acara Hari ini juga Direncanakan jam 10 Terima kasih Terima kasih Tampak cabang kita Dari DKI Jateng Jabar Kemudian Maluku Utara Kira-Kiranya Kira-kira berapa orang Yang datang hari Pengurus-pengurusnya Dari kita Kurang-kurang 40 orang Jadi total pesertanya Sekitar Kalau total peserta Dengan bank lain-lainnya Ya Ratusan Deklarasi gabungan Deklarasi gabungan ya Kedua-kiranya Menurutnya relawan Pak Prabowo Tapi nanti dari dalam Akan ada yang Neringat Atau Pak Prabowo Ada info Akan datang Sedang berjalan. Dan Pak Prabowo di Jawa Tengah, 60 persen. Berantapnya caranya bagaimana Pak? Ya, strategi ya tentu kami mengajak semua elemen masyarakat untuk melakukan satu gerakan ya. Kita mempengaruhi, mengajak semua rakyat untuk berpikir waras. Berpikir waras yang tahu apa yang harus dilakukan Pemimpin Negeri adalah Pak Prabowo. Tentu kita akan mengajak ke sana untuk memilih Pak Prabowo. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain adalah kegiatan-kegiatan yang saat ini ya. Ini strategi nih yang dibutuhkan masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial ini yang kami lakukan. Tentu juga Pak Purusa-Kurusa di sini banyak sekali ya. Karena kalau strateginya nanti kita ubah semua. Ya tentu juga akan diikuti atau diteru oleh kontestan lain. Begitu. Sedikit saja. Untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, krelawan gemar Prabowo-Nusantara siap bekerja keras. Apa pun yang kita lakukan? Demi Prabowo-Gibran. Terima kasih. Selamat pagi kita dari RAPS ya, RAPS 08. Rumah aspirasi Prabowo Subianto. Pagi ini kita berkumpul dengan teman-teman dari rilawan lain. Dalam rangka hari sumpah. Tekan kita adalah bagaimana di tahun 24, 14 Februari ya. 24 Pak Prabowo Subianto dengan rekan kita, Mas Gibran terpilih menjadi pemimpin di negara kita tercinta ini. Dengan berbagai halangan yang ada, benturan yang ada, kita sikapi dengan baik dan bijak. Yang pasti Prabowo jadi presiden, Mas Gibran jadi wakil. Mereka akan jadi dan menang. Saya kira ini bagian daripada slogan kita sekarang ini. Enggak kita sampai kepada saudara-saudara kita di akar rumput yang sangat-sangat merasa merindukan situasinya. Kita pastikan teman-teman semua rilawan yang berkumpul ini, inspirasinya adalah bagaimana akar rumput itu. Dengan slogan kita saat ini kita buat adalah dari rumah ke rumah. Kita berdoa memilih saudara, memilih Bapak Prabowo dan saudara Gibran yang saat ini sudah dideklarasikan, bahkan sudah terdaftar di KPU. Dan kemarin kita dapat informasi secara administrasi mereka sudah lengkap. Pagi, teman-teman semua rilawan yang tergabung di sini. Kami dari Gatot Kaca, rilawan Gatot Kaca untuk pembuka Pak Prabowo, untuk presiden, hari ini berkumpul dengan teman-teman rilawan lainnya. Nah, di sini kami punya 10-10 penelawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Kirawang, Bogor, Madiun. Dan semuanya bertujuan, satu untuk memenangkan Bapak Prabowo, suci yang tersebut sebagai presiden dari KPU Indonesia tahun 2004. Presiden, Prabowo! Prabowo, Presiden! Wakil Presiden, Gibran! Gibran, Wakil Presiden! Satu kali putaran, menang-menang! Satu kali putaran, menang-menang! Menang-menang! Pilihan Presiden dan Pemilu Legislatif 5 tahun, itu wajib dilaksanakan oleh bangsa kita. Dan ini adalah momentum kita untuk membagikan semangat kita di dalam berbangsa dan berdengar. Dengan semangat sebab pula, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, dan berbahasa Indonesia, ini harus menjadi tujuan kita, tujuan bangsa kita di dalam rangka, memiapkan Indonesia emas pada tahun 2045. Nah inilah yang harus kita semangatkan sama-sama di tengah-tengah masyarakat yang hari ini sedang berkompetisi. Kita harus menghadapi pesta demokrasi ini dengan riam dan gembira. Tidak boleh ada saling mencacimaki, saling menjatuhkan, saling mengerikan. Tapi ingat, bahwa Sumpah Pemuda yang dicanangkan tahun 1928, itulah aura dan marwah Indonesia untuk selalu menjadi negara yang maju dan sukses ke depan. Tentunya harapan kami semua sebagai masa Prabowo, Presiden 2024, menginginkan agar Bapak Presiden di tahun 2024, yang dapat dimenangkan oleh Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi pemimpin di negara kita dan juga mencapai tujuan di tahun 2045 yang dicanangkan Indonesia emas. Dan sekali lagi terakhir, bahwa kami dari generasi muda berharap kepada seluruh elemen bangsa dan mengikut kompetisi, jagalah persatuan dan persatuan. Prabowo, Presiden. Mas Gibran, Wakil Presiden. Mas Bro, Kili Presiden. Terima kasih.